Oke guys, kita kali ini kupas mengenai masalah di klinik ya Para klinik Para klinik Ini para artinya Pengantar ya, perantara para itu Jadi sebelum masuk ke klinik, tapi setelah basic science, ilmu dasar Ada ilmu patologi Kemudian Pharmacologi dan Gizi Jadi kalau patologi ini dibagi dua ya Patologi anatomi dan PK ya Patologi klinik ya Jadi ilmu tentang pato itu artinya penyakit Kalau PK ini yang bersifat penyakit dengan indikator cairan ya PA ini biasanya ke jaringan padat Jadi ini fungsinya untuk ke laboratorium untuk penunjang Penunjang dari diagnosis klinis Jadi kalau sudah dapat penunjang, kita bisa melakukan diagnosis dengan tepat dan memberikan terapi Terapi Dengan tepat ya Terapi itu bisa Ada farmakologi dan juga sebenarnya ada terapi Non-farmako ya Ini terapi Bisa ke Edukasi Nah inilah haranahnya ke IKM Kalau kesehatan masyarakat Tapi Yang non-farmakologi satunya itu Yang nanti klinis itu bedah Bedah ini nanti bisa lebih banyak ke spesialis bedah dan spesialis Objen Kalau farmakologi itu nantinya kita bisa ke Basic dan Farmakologi klinik Nah basicnya itu kita harus tahu Tentang Yang namanya aplikasi dari biokimia Biokimia khususnya tentang Bagaimana insin Tentang Reseptor molekul Bagaimana obat Ditangkap ya Lalu ada Bagaimana obat itu Bergerak di dalam Farmakologi kinetik dan Memiliki dampak Hasil Formakodinamik Dan jangan lupa Nanti akan ada efek samping Kemudian interaksi Resep Dosis Resep ini Ada Populasi khusus Baik untuk anak Maupun untuk orang tua Itu harus akan berbeda Nah kalau gizi Ini akan nantinya Menunjang ya Menunjang dari Si terapi Farmakologi Nah gizi ini Lebih banyak kalau dokter umum itu dibahas nanti di Kecing manis Untuk populasi khusus Ibu hamil ANC Kemudian kasus-kasus seperti sindrom metabolik Nah itu Banyak ada Kemudian untuk Gizi Darah tinggi Hipertensi Kebanyakan banyak mengenai penyakit Metabolik Kalau bagaimana gizi pada Gangguan tiroid Baik dia Hippo maupun hiper Gizi pada Orang sakit asam urat Nah itulah Barang lebih Aplikasi ilmu Gizi Dan juga Para klinik ini Sebenarnya ada ilmu tentang Diagnostik Diagnostik ini Baik merupakan Anamnesis Maupun Pemeriksaan fisik Ya ini sebenarnya ranah untuk ke Penyakit dalam ya Tapi nanti ada populasi khusus untuk anak Ya Nah gitu guys Anamnesis Ya jangan lupa ya Tanyakan Keluhan Keluhan utama Utama dan tambahan Lalu banyak Riwayat Riwayat penyakit Sekarang Riwayat penyakit dahulu Penyakit keluarga Nah itu digali Lalu di pemeriksaan fisik Ini dibagi dua ya Status Generalis Dan status Dan status Lokalis Generalis ini TTV Kesadaran umum Kemudian Ada umum Ini head to two ya Head to two Dan terkadang sesuai indikasi Nah gitu guys Bantu puji wa Jangan lupa Terima kasih.